Halo assalamualaikum pemirsa berjumpa lagi di channel kesayangan anda channel Langgeng Joyopan pada konten kali ini kita akan share gimana cara ngecat velg tanpa melepas ruci ya Ini nanti kita akan tunjukkan itu contoh hasil akhirnya dan ini adalah proses pengecatan velg jenis TDR atau Yoshimura yang tanpa melepas ruci ya Oke langkah pertama kita siapkan bak air ya kita isi air ini setiap hari harus kita ganti ya Kalau mungkin anda adalah seorang tukang cat biar terhindar dari kuman ya gatal-gatal seperti itu penyebabnya dari itu Setiap hari harus ganti ya lalu kita siapkan amplasnya ya pakai CC 400 untuk memburam media Nah kita lanjut sambari kita nanti analisa apakah perlu diepoksi atau tidak ya Menurut versi kami ya seperti contohnya velg yang kita tangani saat ini ya itu sudah pernah dicat ya Sudah ada epoksinya ya cat hitamnya masih bagus epoksinya masih utuh Nah konsumen hanya ingin merubah warnanya ya jadi kita tidak perlu melakukan epoksi lagi Nah ini adalah tahapan kita sabun wing ya biar yang namanya oli dan lain-lain hilang Dilanjutkan pengamplasan dengan ampas 400 Oke sob kita lanjut untuk setelah pengeringan ya Kita bungkus pakai isolasi kertas dengan cara dipotong disobek 2 cm lalu kita lingkarkan pada dop rujinya Nah pada tahapan inilah ada tekniknya Bagian ujung jangan sampai ditempelkan ya Nah itu adalah sarana untuk melepas isolasi kertas mempermudah ketika nanti kita sudah kelar dalam mecat velgnya Nah terus yang perlu diingat adalah beri setan 2 mili atau 1 mili ya atau kalau bisa setengah mili ya Antara isolasi sama permukaan velg nanti akan kita tunjukkan pakai shooting ya ini Ini harus dikasih 1 mili ya setengah mili harus dikasih jarak nanti kalau nggak dikasih jarak Akan ngangkat cat baru kita terkelupas Ben nggak mindon kayak ini nah ini dikasih jarak 1 mili ya Nah kalau untuk ini ini adalah sarana kita untuk menarik nanti melepas nanti Nah ini tahapan kita kasih pemanis motif ya sesuai dengan request konsumen agar beda dari yang lain Kami senantiasa memberikan layanan Apa ya istilahnya konsumen biar nggak enak gitu nawarin motif ya Di kombinasi warna apa terus gimana gitu kita sharing dulu Nah ini mintanya ini nantikan di cat soklat metalik ninja ya Terus suruh ngasih kombinasi warna nyolok dan kami sarankan warna hijau Kuning stabilo ralat ya kuning stabilo Bisa kita perhatikan ya untuk cara nyemprotnya pun ada tekniknya seperti ini ya Jadi jangan dikenakan rujinya menyudut ya Nah bisa kita perhatikan bareng-bareng itu konsepnya Kita memutar untuk mengecat bagian yang lain Nah seperti ini ya menyudut Meskipun menyudut dipastikan nanti ada yang Uapnya itu mengenai ruji nanti ada tekniknya ya untuk membersihkannya Yang penting hasilnya rapi Dan cakep ya ini sudah kering kita kelupas untuk motifnya ya Terus itu ada bubuan granit ya cat hitam itu caranya angin kompresor ditutup kerannya Lalu kita semprotkan akan memberi efek seperti itu ya motif granit dengan mengutup keran selang Dan ini adalah saatnya kita finishing clear Kita pantau Ini kebetulan konsumen pinginnya enggak terlalu menggilat ya Kalau semi yang enggak yang penting enggak dipenging gilap-gilap Jadi kita pakai clear yang NC ya ini Enggak ada dinarnya Agar cepat kering Nah ini adalah yang saya sebutkan tadi ya Pasti ada kabut yang menempel di Jemari Di ruji Nanti akan kita tunjukkan gimana cara membersihkannya Nah ini hasil kombinasinya Request Request dari konsumen ya Sokolat doff Sokolat metalik kuning emas Ya bukan doff tapi semi Enggak terlalu mengkilat Nah ini nanti kita bersihkan Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami Selamat menonton dan tunggu trick tip kita di video berikutnya Ini adalah tahapan melepas ya Kita gunakan pada Pucuknya tadi ya Yang enggak ditempelin ya Itu untuk melepas ya Jadi enak Memang ada satu atau dua yang sulit Namun Kita nanti akan tunjukkan cara gimana Melepas yang bagian yang sulit itu tanpa Merusak ya Merusak cat Kalau dipaksa memang akan merusak Nah ini kan Kondisi kering Tapi kan kering sentuh Belum kering beneran ya Kelirinya Nah ini kita tahapan memasuki Yang sulit tadi ya Kita Kater Kita bikinkan jalan ya Nah kalau sudah dibelah Nanti tinggal ngelupas Itu aja tekniknya ya Dibelah sama cutter dulu Lalu dilupas Untuk Selanjutnya Kita nanti Akan menunjukkan Gimana cara membersihkan Rujinya yang kena kabut Spray ya Tahapan selanjutnya Kita siapkan thinner Sama Kain kecil ya Kainnya harap kecil ya Kita basahi Begini ya Lalu kita bersihkan Secara perlahan Satu persatu Nanti kita zoom Dekat ya Hasilnya memang Bener-bener rapi Atau asal-asalan ya Kami sering Menangani Keluan konsumen Ngecat lama Dan akhirnya kami punya solusi Seperti ini Ya Alhamdulillah Terus banyak pelanggan ya Oke Kita Cek Dekatan Sudah rapi kan Bersih Nah Antara sambungan Dops sama permukaan Velg pun Rapi ya Jadi kita Nggak perlu sedotan Malah ribet ya Lama Nah ini adalah Hasil akhirnya Oke Saya kira Cukup Sekian saja ya Pengantarnya Ini nanti durasinya Lumayan panjang Untuk Mengamati Keserasian motif Atau mungkin kerabian Hasil kerja kami Silahkan Ditonton Saya Mengucapkan Banyak terima kasih ya Semoga bermanfaat Kau pernah indah Kau akan bedah Kau tayang ku cinta Tidak Banyak Bang Pasti Tidak Alhamdulillah Ladies and gentlemen Kau 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton